Semua akan ku jadikan tumpukan salju semuanya Ah, manusia salju bisa berjalan Tentu saja, tunggu saja di sana Sudah jadi tumpukan salju Dimana lagi? Polisi di dalam sana juga Hiat! Semua sudah jadi tumpukan salju Halo teman-teman, jumpa lagi di Ebi Game Spot Hari ini kita mau bermain game Sakura Lah, gimana sih Mio? Kakak Yuta, ayo main dengan kami Waduh, sudah musim salju Dan baru hujan salju tadi malam Saljunya bahkan sangat tebal Kak Yuta, lihat disini ada si bayi nenas Lah, semuanya kenapa-kenapa mengumpul disini? Iya, Kakak Yuta, ayo kita main Ah, mau main apa musim salju begini? Ah, bahkan ibu polisi iyo juga kedinginan Kakak, kita mau bawa mereka kemana? Kenapa semuanya malah berkumpul di rumah kita? Kita bawa saja pergi main Main apa ya? Oh iya, kita pergi main saja manusia salju bagaimana? Kita buat manusia salju? Iya Aduh, bayi-bayi itu katanya lagi lemes Tapi malah mau ajak main Kita pergi cari Kak Takagi saja yuk Semua orang sudah pada keluar Soalnya badai salju semalam kan sangat tebal Wah, Kak Sakura Kamu lagi ngapain disini? Aku lagi membuat ini pohon Oh, pohon cemara dihiasi Kak Takagi lagi buat ini boneka salju Kami juga mau boneka saljunya Iya, Kakak Yuta, cepat buatkan untuk kami Hah, baiklah, kalau begitu ayo kita buat dulu boneka saljunya disini Nah, sudah jadi boneka saljunya Bagus sekali Kaliannya sudah membantu Kenapa kamu buat jadi tumbang, Mio? Lihat, dia sudah menggelinding Maaf, Kakak, aku tidak sengaja Aduh, eh, jangan sampai terkena pohon Kakak Sakura Yuta, kenapa malah menggelindingkan manusia salju ini? Aduh, maaf, Kakak Wah, manusia saljunya jadinya malah kesana kemari Kasian juga, kenapa malah ditendang-tendang? Ini habisnya Ya, kamu tadi sih yang buat dia jadi terjatuh Cepat sekarang berdirikan Eh, jatuh lagi, Kakak Hei, kalian jangan buat manusia salju kutubang ya Iya, Kakak Kak Yuta, kasihan Manusia saljunya jangan digelindingkan Ini kan manusia salju Eh, kalau begitu kita mainkan saja, Mio Kita gelindingkan saja Wah, permainan seru ini Kita gelindingkan saja terus Kakak sudah cukup Ah, ya sudah, kalau begitu kita biarkan saja dia di sana Ayo kita mainkan yang lain lagi Cepatkan bayi-bayi Ih, Kakak kasian sekali Sudah kamu buat, tapi kamu biarkan begitu saja manusia saljunya Itu kan cuma salju tidak apa-apa, Mio Ayo kita cepatkan pergi Sudah mainnya cukup lama Kembali saja ke rumah Kita main peta umpet saja di sini dengan si bayi-bayi Bagaimana? Iya, Kakak Main peta umpet saja di sini Baiklah, kita hitung sampai 50 ya Siapa yang jadi Harus mencari aku, Mio, dan juga bayi yang lainnya Kita main saja peta umpet di sini Sampai sore Wah, sembunyi di mana? Semuanya di sini saja Anak-anak nakal itu membuat aku menjadi boneka salju Setelah itu aku malah dilempar ke sana kemari Sungguh malang nasibku menjadi boneka salju Orang-orang manusia ini hanya tahu membuat boneka salju Tapi setelah itu mereka tidak menjaganya Kamu siapa? Aku adalah boneka salju Akanku buat kamu menjadi tumpukan salju saja Sudah satu tumpukan saljunya Ini menandakan bajunya berwarna kuning Siapa lagi? Di sini ada boneka salju Kamu akan bernasib sama denganku Sebentar lagi manusia-manusia tidak akan bisa menghargai kita Aku akan ubah saja semua manusia ini Kamu siapa? Aku adalah manusia salju Manusia salju yang dibuat takagi? Bukan, tapi aku adalah manusia salju yang dibuat para-para bocil Terus kenapa emangnya? Aku akan merubah kamu menjadi manusia salju Tidak, aku tidak mau jadi manusia salju Kalau begitu kamu jadi tumpukan salju saja Sudah menjadi tumpukan salju Saljunya warna merah Jangan, jangan buat aku menjadi Sudah, jangan ngomong lagi Sudah tiga Akanku buat semuanya Tolong ada manusia salju Apanya yang tolong-tolong? Sebelum ada yang tolong, kamu sudah menjadi tumpukan salju yang berwarna pink Sudah tidak ada manusia lagi Jika begini, temanku, sahabatku disana Kamu tidak akan lagi ditendang-tendang oleh manusia Manusia sudah membuat kita Tapi malah ditendang-tendang Aku akan menyelamatkan temanku dan saudaraku Ah, disini ada kakek-kakek ya Ah, aku lagi olahraga Jangan gangguin aku Tentu saja tidak akan kuganggu Aku hanya akan merubah kamu menjadi manusia salju Seperti salju Ini juga yang berwarna ungu Salju-saljunya sangat indah Manusia salju dari mana ini? Kamu siapa? Manusia salju? Takagi kah? Bukan Aku adalah manusia salju Yang sudah dibuang sama anak-anak Apa urusannya denganku? Memang tidak ada urusan Tapi aku benci semua manusia Akanku buat kalian semua menjadi tumpukan salju Sudah menjadi tumpukan salju Kuubah saja Gimana lagi manusia-manusia Kamu juga harus menjadi tumpukan salju Sudah jadi tumpukan salju Kamu juga jadi tumpukan salju Sudah jadi tumpukan salju Gimana lagi? Semua akan kujadikan tumpukan salju semuanya Itu siapa? Masih ada polisi? Baiklah, polisi juga akan kujadikan tumpukan salju Ah, manusia salju bisa berjalan Tentu saja, tunggu saja di sana Sudah jadi tumpukan salju Di mana lagi? Polisi di dalam sana juga Hiat Semua sudah jadi tumpukan salju Di mana? Kenapa aku sudah merubah begitu banyak manusia? Tapi tidak menemukan bocil-bocil yang menendangku Menggelindingkanku Dan tidak menginginkanku Di mana si bocil-bocil? Ah, saudara-saudaraku ada di sini Banyak sekali Aku sayang kalian Aku sayang kalian Aku cinta kalian Ah, sarang heyo Ah, di mana ya? Ah, itu dia Bocil-bocil yang sudah membuatku Lalu menyepak-nyepakku Menggelindingkanku Akanku ubah kalian Kak Yuta, ada manusia salju di belakang Ah, manusia salju? Kamu dan juga para-para bayi ini Menggelindingkanku Ah, itu kan manusia salju, Mio Barangkali dia berubah menjadi manusia salju Karena kita tidak mau menyayanginya Hah, jadi? Aku akan berubah kamu menjadi manusia salju Dan menjadi seonggok salju Ah, Mio Cepetan, kita kabur Hei, cepetan Para bocil kabur-kabur Waduh, gawat Ah, si bocil Tarinya sangat lambat kan, Mio? Iya, kakak, bagaimana ini? Kita kabur duluan, cepat Aku akan gendong kamu Cepetan, Mio Iya, kakak Cepat, cepat Kita naik sepeda kabur Hah, kenapa manusia salju itu? Jadinya Jadinya marah denganku Kan, kan itu kan manusia salju saja Cepetan, Mio, kita kabur Iya, tapi bagaimana dengan para bayi? Bayi kita tinggalkan dulu Kita cari dulu Apa ini? Tumpukan salju Jadi warna-warni Kak Sakura dan Kak Takagi tidak ada Semua warga menjadi tumpukan salju Kak Kajo jangan ke sana Ada manusia salju Semua manusia menghilang Cepetan bayi-bayi Iya, kakak Ayo kita kabur Mau kabur Tidak akan mungkin kamu bisa kabur Karena aku terbuat dari salju Semua salju ini bisa memberikan informasi Di mana keberadaan kalian Pergi kemanapun Hah, kamu akan kubah jadi tumpukan salju Sampai jumpa Sudah semua orang ku jadikan Hah, di mana mereka perginya? Kenapa cepat sekali? Hah, bayi-bayi yang sudah membuatku Kalian tidak akan ku jadikan tumpukan salju Karena akan menjadi sangat kecil tumpukan saljunya Sebaiknya kalian semua aku tangkap saja Hah, 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 hah Manusia salju Manusia salju Manusia salju Bukan salah kami Kami tidak ada menendangmu Aku akan tahan kalian Nanti si bocil biru itu Akan datang menyelamatkan kalian Aku akan buat dia Menjadi tumpukan salju Seperti yang lainnya Semua bayi-bayi ini Sudah aku tangkap Dan sudah aku masukkan Kedalam penjara ini Aku tinggal menunggu saja Bocil yang sudah Menggelindingkanku Tidak menghargaiku Kenapa dia belum datang Sebaiknya aku duduk saja deh Di tempat polisi yang seonggok ini Tidurnya nyenyak sekali Menjadi manusia salju itu sangat enak Cuaca dingin Semua salju ini adalah bagian dari diriku Aku akan tidur saja dulu Kabur, kabur Kakak cukup, kakak cukup Kenapa emangnya Kamu tidak melihat Bayi-bayi itu tidak mengikuti kita Tapi bayinya dimana Jangan-jangan bayi itu sudah ditangkap Sama manusia salju Pasti kakak, soalnya mereka sangat lambat larinya Kita harus menolongnya, Mio Ya, tapi bagaimana cara Membuat si manusia salju itu kalah Kita cuma berdua Semua warga sudah menjadi tempukan salju, Mio Ya, aku tahu Kita harus membuat dia Menjadi mencair saja Caranya bagaimana Aku punya ide Sini aku bisikkan Kita sudah sampai di sini Aku cuma melihat jejak-jejak si kaki Dari bayi buah-buahan itu Tapi tidak ada Sama sekali dari mereka yang ada muncul, Mio Pasti sudah di dalam polisi koban, kakak Baiklah, ayo ikut denganku Kakak ingat Ternyata dia tidur di sana, Mio Kakak, kalau begitu cepat Kita buat saja sesuai dengan rencana yang tadi sudah aku beritahu Ya, kamu bergegas ya Baiklah, cepatkan Mio sebelum dia bangun Baik kakak Aku akan membuat dia mencair Kamu cepat cari dulu bayi-bayi di sebelah sana Baik, aku akan lihat dulu Baik, buah-buahannya ada di sini Mereka semua selamat Cepat bantu aku, Mio Baiklah, kita mengendap-endap saja Pokoknya manusia salju ini harus kita buat jadi cair sebelum dia bangun Cepat kakak Kakak, bagaimana? Hebat sekali ide-mu, Mio Ternyata kamu pintar Es akan mencair kalau terkena api Iya, sebentar lagi pasti semua es akan mencair, kan? Termasuk si manusia salju itu Snowman-nya kenapa tidak mencair juga? Tenang saja, dia memang menggelembung Tapi kalau panas begini pasti dia akan mencair Lihatlah kakak, sekeliling sudah tidak ada saljunya Iya, semua sudah tidak ada salju Di asfal, di genting semuanya Tidak ada Tinggal manusia salju itu Kalau dia sudah mencair, pasti semuanya aman Kenapa dia tidak bangun-bangun? Dia itu kan tebal, pasti hanya merasakan dingin Tidak apa, sebentar lagi pasti dia akan mencair Panas, panas Apa ini panas sekali? Aduh, aduh, kenapa sekeliling jadi panas ya? Apa yang kamu lakukan? Dasar kamu bocil Ah, Mio, dia sudah bangun, Mio Pasti dia kepanasan kan kakak? Ah, kenapa penuh dengan api? Ah, aku salju paling takut dengan api Kalau ada api, pasti aku bisa meleleh Iya, kamu harus meleleh Kamu sudah membuat semua warga kami menjadi tumpukan salju Lalu bayi-bayi itu malah kamu tangkap Ah, maafkan aku Tapi kamu kan mengelindingkanku Aku kan tidak sengaja Tuh, kamu kan cuma manusia salju Kenapa tiba-tiba bisa berubah dan bergerak? Iya, karena aku kesal padamu Maaf sekali manusia salju Sekarang sudah tidak musim dingin lagi Jadi kamu juga harus mencair saja seperti salju-salju yang lainnya Tapi teman-temanku di rumah itu bagaimana? Kamu tenang saja Manusia salju di sana akan kusayangi Kamu harus berjanji Tidak akan lagi menggelindingkan manusia salju Kalau tidak, semua manusia salju akan menjadi marah kepadamu Iya, aku minta maaf juga Kalau begitu, sudah saatnya aku mencair Mio, kamu lihat Iya, manusia saljunya sudah mencair Bahkan menjadi seonggok salju yang paling besar Itu tidak akan hidup lagi kan Mio? Dia tidak akan menjadi manusia salju lagi bukan? Bentuknya sudah bulat seperti seonggok salju tidak mungkin lagi kakak Kalau begitu, sudah aman Tapi kenapa manusia-manusia lainnya belum berubah? Mereka belum berubah wujud Mungkin sebentar lagi Mio Cepat kamu lepaskan dulu bayi-bayi buah-buahan itu Hei, kalian semua Kakak, untunglah kamu sudah datang Cepetan keluar Manusia saljunya bagaimana? Sudah mencair, tenanglah Tapi ibu polisi di mana? Ibu polisi iyo? Oh iya, Pak Ken Ayo kita cari mereka Pasti mereka bisa berubah menjadi manusia setelah ini Karena manusia salju jahat itu sudah tidak ada Mio, Pak Ken sudah kembali ke wujud aslinya Apa mereka sudah selamat dan menjadi bentuk aslinya? Iya kakak Hah, ibu iyo juga sudah kembali Bagus sekali, berarti kalau manusia salju itu sudah mencair Semua warga Sakura kembali menjadi manusia Ayo kita cek dulu Ternyata benar Mio Iya kakak Saljunya mencair? Wah, jalan sudah kembali Kembali menjadi ada asmalnya Tapi kalau kita berpakaian seperti ini kan Sangat panas Kakak Sakura bagaimana? Aku mau cek kakak Sakura dulu Ternyata kembali Ternyata kembali Semua warga sudah kembali menjadi manusia Iya kakak, ini semua berkat kamu Untung saja Kakak ayo kita main, main di rumahmu Oh iya juga Karena salju sudah mencair Otomatis atap sudah tidak ada saljunya Lihat, aduh maaf kakak Di atap itu ada wajah kita berdua Mio Iya juga, bagaimana kalau kita ke atap melihat wajah kita? Aku akan membawamu ke atap saja Wah, ternyata keren sekali Iya kan? Atapnya sudah tidak ditutupi salju Pemandangannya jadi sangat indah Tapi kamu harus ingat sesuatu kakak Semua benda itu tidak boleh kamu tendang-tendang Harus kamu hargai Kalau tidak nanti malah menjadi manusia salju lagi bagaimana? Iya juga sih Tapi sebenarnya kasihan juga sih manusia salju itu Sudah tidak musim salju Jadi kita lepaskan saja baju ini Kita harus ganti baju lain Kak Mio cepetan kita main Iya, ayo kakak Oke teman semuanya Sampai disini dulu ya video Epic Gamespot Sampai jumpa di video berikutnya Ingat like, subscribe, dan share video ini Terima kasih Sudah belum? Ya, kita harus ajak dulu bayi-bayi ini bermain Benar, nanti takutnya mereka nanti kalau tidak kita sayangi Malah berubah menjadi raksasa bayi Iya kan? Hahaha Ayo ikut saja main denganku Kita lanjutkan lagi bermain ini Kita bagaimana kalau bermain manusia salju lagi? Tidak, kami tidak mau Kami sudah kapok Lucu sekali Sampai jadi kapok Sebentar lagi semua juga akan mencair Mio Termasuk manusia salju ini Selamat menikmati